Wanita Iblis Jelit 8 Sejak menerima pukulan hut-hwat bupian dari Siula M, Katian Beng berhati-hati terhadap pemuda itu. Selama bertempur dengan Gan Lengpo, dia tetap memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Melihat Siula M loncat menghampiri, cepat-cepat Katian Beng tarik pulang senjatanya dan loncat mundur beberapa langkah. Siula M tak memperdulikan Katian Beng. Tujuannya ialah hendak mengambil kembali peta telaga darah yang tersimpan dalam baju Gan Lengpo. Ia menghadang di muka. Tabib itu berseru tertawa, apakah Gan Loh Ciam Pua masih kenal padaku? Tabib itu terlongong-longong mengawasi Siula M. Tiba-tiba ia mengembor keras dan mengempelangkan tongkatnya. Tapi Siula M tahu bahwa Tabib itu sedang tak waras pikirannya. Dia M dia M ia sudah bersiap. Setelah menghindari ia berseru tertawa pula, jika Gan Loh Ciam Pua hendak mencari peta itu, silahkan ikut aku. Tanpa menunggu jawaban, Siula M berputar tubuh terus sayunkan langkah lari. Hai, sekalipun kau lari ke ujung langit, tentu akan ku kejarmu teriak Tabib itu seraya mengejar. Siula M tak menghiraukan. Ia lari sekencang-kencangnya. Dia tahu bahwa kepandayan orang lebih tinggi dan larinya pun tentu lebih kencang. Jika sampai tersusul dan bertemur tentulah sukar lolos. Di luar dogaan ia rasakan tubuhnya jauh lebih ringan dari dulu. Sejak digembleng si kakek jenggot putih, kepandayannya maju pesat sekali. Larinya pun jauh lebih cepat. Dalam beberapa kejap dapatlah ia melintasi tiga buah puncak. Dia berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Tetapi baru ia berputar tubuh, tongkat si Tabib sudah menyambar kepalanya. Siula M terkejut sekali. Untuk menghindar tak mungkin lagi karena jaraknya dekat dan serangan Tabib itu secepat kilat. Dalam gugupnya siula M berpaling dan layangkan jurus hut-hwat bupian. Ilmu pukulan si kakek jenggot perak yang paling berkesan dan paling mendapat penuh perhatiannya. Des! Gan Lengpo minjerit dan minyurut mundur. Kiranya Tabib itu kena dipukul lengan kanannya. Itu masih untung. Coba mengenai tubuhnya, Tabib itu tentu remuk. Gan Lengpo terlongong-longong mi mandang si anak muda. Karena pertempuran ratusan jurus dengan Katian Beng tadi mi makan banyak tenaganya. Walaupun tidak menggunakan tenaga penuh, tetapi pukulan hut-hwat bupian siula yang tadi cukup mi buatnya ia meringis. Tulang lengannya serasa patah sehingga tak dapat digerakkan lagi. Tabib itu benar-benar tak tahu apa jurus yang digunakan anak itu. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam mu untuk menahan lukanya. Siula M pun tegak berdiam diri. Kini ia putar otak untuk mencari kera mengambil peta. Walaupun ia tak sampai hati mi lukai orang hanya karena hendak mengambil peta yang tersimpan dalam pakaian Tabib itu. Setelah mi mandang anak muda itu beberapa saat tiba-tiba gan Lengpo mi mutar tubuh dan pergi. Gan Loh Chiampul hendak pergi kemana teriak siulem yang dengan gugup segera loncat mimburu. Sekonyong-konyong Tabib itu berputar diri dan menghantar em. Karena terlalu cepatnya siulem hendak mendekap Tabib itu, tak sempat menarik pulang tenaganya. Terpaksa ia menangkis. Krek, hebat benar akibat beradunya kedua tangan mereka. Siulem terpental ke atas dan si Tabib terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang lalu jatuh terduduk di tanah. Siulem menyalurkan napas sejenak lalu menghampiri Tabib itu. Tabib itu menggeletak di tanah. Matanya meram, rambutnya kusut masai tak karuhan. Siulem terharu melihat keadaannya. Namun ia tak mau mimbuang waktu. Dengan cepat ia segera menelusuri baju Tabib itu dan ah, ternyata peta telaga darah itu masih ada. Buru-buru ia mengambil dan menyimpan dalam bajunya lalu mulai menguruturut tubuh Tabib itu. Tabib itu terluka parah. Hampir sepeminum teh lamanya baru Siulem dapat menyadarkannya. Tabib itu menghela napas panjang dan mim buka mata. Melihat Gan Lengpo sudah sadar, Siulem cepat loncat bangun dan terus lari menuju ke tempat si darah Hyansong. Rupanya darah itu tengah cemas mengharap-harap kedatangan Siulem. Demi melihat anak muda itu muncul, buru-buru ia menyongsongnya. Serunya, orang-orang itu sama-sama terluka berat. Wajah mereka pucat lesu, mungkin sukar ditolong. Ah, jika kakek masih hidup, tentulah mereka dapat ditolong. Sayang kakek, teringat akan kakeknya kembali darah itu berlinang-linang. Beberapa butir air matanya menetes di tangan Siulem. Sudah, sumuai, jangan bersedih. Kita manusia tentu akhirnya akan mati, Siulem menghiburnya. Ternyata orang-orang yang menggeletak itu sudah diangkut dan dikumpulkan jadi satu oleh Kat Tian Beng. Jagotua itu tegak tertegur di samping mereka. Rupanya dia pun tak berdaya untuk menolong. Di antaranya, yang paling parah adalah Kat Hang dan Kat Tui. Tubuh kedua pemuda itu sudah kaku, kebanyakan mereka tentu sudah mati. Sedang yang lain-lain, wajahnya pucat lesi. Rupanya setelah tiba di tempat situ, barulah racun di tubuh mereka mulai bekerja. Mereka segera duduk menyalurkan tenaga dalam untuk coba bertahan. Walaupun mereka mimbekal ransum kering, tetapi agaknya sudah habis. Dalam keadaan terluka dan hawa dingin dari angin bercampur salju, akhirnya tak kuatlah Mirka bertahan diri lagi. Dia em-dia em si ula em menimang, mereka terkena pukulan beracun dari si nona baju merah. Entah ilmu pukulan apa yang digunakan nona itu. Tetapi rasanya nona itu telah mimbenci kepadaku daripada orang-orang itu. Mengapa ia tak mimukulku? Eh, apakah mimang racun dalam tubuhku belum bekerja? Teringat akan hal itu, serem tak punggungnya terasa sakit. Si ula em mulai kucurkan keringat dingin. Tiba-tiba kedengaran katian beng berkata seorang diri, Hang Ji, Mi Ji, tak nyana baru saja kau keluar ke dunia persilatan, telah menderita nasib yang begini menggenaskan. Aku terlambat datang dan habislah keturunan kita, tiba-tiba ia mimondong tubuh kedua pemuda itu. Ia tak menghiraukan siapa-siapa lagi. Hatinya hancur dicengkam kedukaan. Si ula em terpaksa menyisih ke samping mim berli jalan. Tiba-tiba beberapa langkah kemudian katian beng berhenti dan perlahan-lahan menghampiri ke tempat padri Tian Hang dan beberapa orang yang terluka. Ia mim bungkuk dan menutuki jalan darah bengbon pian pada orang-orang itu. Tiba-tiba si ula em teringat bahwa ia membawa obat pemunah racun Big Tok Tin Sin dari geng lengpo. Ia mim beranikan diri me ngampir ikat Tian Beng. Ujarnya, wampu mim bawa obat pemunah racun yang cukup mujarab. Entah dapat digunakan atau tidak. Berhenti sejenak me ngambil keluar botol kemala. Ia berkata pula, walaupun sejenak keadaan mereka sudah sukar ditolong, tetapi kiranya tak ada jeleknya jika dicobakan. Apabila lo ciampu setuju. Rupanya si ula em masih khawatir. Jangan-jangan setelah minum obat, orang-orang itu malah mati. Maka sebelumnya ia mim minta persetujuan jago tua itu. Setelah menerima pukulan dari si ula em taulah kat Tian Beng bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang sakti. Tawaran obat dari pemuda itu sering tak mendapat sambutan baik. Ujarnya, jika kau mau menolong, aku berterima kasih sekali. Orang-orang yang menderita luka ini, selain kedua puteraku juga sahabat-sahabatku yang ngerat. Silahkan kau mencobakan. Toh mereka sudah te ada harapan. Andai kata setelah minum obat mereka mati, tak apalah. Si ula em segera mim buka botol dan mim minumkan beberapa butir pil ke mulut orang-orang itu. Dan di luar dugaan, pil bik tok tin sintan itu justru obat penawar racun pukulan cek liantok chiang dari si nona baju merah. Khasiatnya cepat dan luar biasa. Belum cukup sepeminum teh lamanya, napas mereka mulai berangsur ke, wajah pun merah. Bukan main rasa terima kasih kat Tian Beng kepada si ula em. Segera mim beri hormat sehangat-hangatnya, sudah lama aku tak keluar ke dunia persilatan. Maafkan mataku sudah lamur, tak kenal seorang kojin. Kojin artinya orang yang berilmu. Sudah tentu si ula em tersipu-sipu dan mengatakan kata-kata merendah. Kemudian ia minta diri karena harus lekas-lekas mengerjakan urusan penting. Dia tak mau diketahui oleh rombongan Tian Hong. Maka ia ajak Hian Song setelah melintasi beberapa puncak, si ula em mulai kendorkan larinya. Aku hendak ke Potul Kang di lulam. Entah, baru si ula em mengatakan begitu si darah sudah menukas, di atas dunia aku hanya kenal padamu seorang. Sudah tentu akan bersamamu. Masakan masih bertanya lagi? Si ula em mengatakan bahwa ia hendak menuju ke lulam untuk menolong eng sumuainya dan karena waktunya sudah mendesak maka harus lekas-lekas tiba di sana. Hian Song minantang, silahkan kau hendak lari bagaimana cepatnya, aku tentu dapat mengimbangimu. Si ula em tersenyum dan segera lari. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di Potul Kang. Hampir mimakan waktu setengah hari barulah si ula em berhasil menemukan muka tempat persembunyian si wanita aneh. Terutama air terjun itulah yang merupakan tanda pengenal bagi si ula em. Segera ia menerobos air terjun itu dan merayap ke atas karang. Setelah menemukan karang goha, si ula em mengetuk. Dan berseru keras, Lo Qian Wei, bukalah pintu. Aku telah mim bawa obat yang kau kehendaki. Tetapi sampai diulang beberapa kali, tetap tiada penyahutan. Saat itu hari sudah siang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, Ai, benar, benar. Karen tubuh wanita itu dilumuri obat, dia tak berani terkena sinar matahari. Terpaksa aku harus tunggu sampai malah em. Hian Song tahu-tahu sudah tiba di sampingnya. Tegur darah itu, siapa yang hendak kau cari, Su Heng? Mengapa kau berada di sini? Menunjuk pada batu karang, si ula em berbisik, orang itu tinggal dalam goha ini. Tetapi sekarang belum bisa menemuinya. Kenapa? Hayo kita bersama-sama menjebolnya, masakan tak dapat mim buka. Si ula em gelengkan kepala, jangan, bukanya dia tak mau menemui kita. Mi lain kan melihat ada kesulitan. Hian Song tertawa, tahu kalau tidak bisa bertemu, perlu apa kau datang ke mori. Tunggu sampai nanti malam baru bisa bertemu. Hian Song terkesiap, mengapa? Siang hari tak bisa menemui orang dan harus pada malah em hari. Dia tentulah bukan manusia. Huh, jangan omong sembarangan. Jika ia sampai mendengar, celakalah cegah si ula em. Sebaliknya Hian Song malah menantang, biarkan ga mendengar, takut apa? Kau boleh takut, tetapi aku tak sudi takut dalam mim bawakan kata-katanya itu. Hian Song sengaja keraskan suaranya agar didengar orang di dalam goha. Tahu bahwa darah itu memang manja, si ula em tak mau milah demi lebih jauh. Segera ia berbangkit dan menarik tangan si darah diajak bicara ke lain tempat. Hian Song segan-segan berdiri. Tiba-tiba ia menendang ke arah batu karang. Si ula em terkejut. Tetapi ia tak keburu mencegah lagi. Apa boleh buat, ia hanya melihat saja. Tiba-tiba ketika kaki si darah hampir menyentuh karang, ia memutar tubuh secara mendadak dan tahu-tahu meluncur turun dan hinggap di atas sebuah pohon. Hayo, turunlah ia milambai si ula em sambil tertawa. Si ula em pun segera melayang turun dan menggerutu, dalam beberapa hari sebenarnya aku hendak mengatakan perangai mu berubah baik, siapa tahu sekarang angot nakal lagi. Eh, kapankah kau pernah mi mujiku? Karena belum ku ucapkan sudah tentu kau tak tahu sahut si ula em. Hian Song tertawa dan melayang turun. Mereka duduk di sebuah lapangan rumput. Kala itu meski sudah melewati tengah musim rontok, tetapi pohon belum mulai bersemi lagi. Mereka dikelilingi oleh gunung karang sehingga terhindarlah mereka dari serangan angin salju yang dingin. Dekat di matu jauh di hati. Demikian keadaan kedua muda-mudi yang tengah duduk di atas rumput itu. Jika Hian Song sedang sedih mi mikirkan nasib yang sudah sebat tangkera, sebaliknya si ula em sedang gelisah mi mikirkan sumuainya yang sedang berada dalam goha. Ia khawatir apabila wanita berwajah buruk itu tak pegang janji dan turun tangan kepada sumuainya. Berpaling membuka, ia terkesiap kaget ketika melihat Hian Song bercucuran air mata. Buru-buru ia menghiburnya, Tan Lociampu sudah meninggal, apakah kau tangisi saja? Satu-satunya keluarga ku hanyalah kakek. Dan sekarang kakek sudah meninggal. Sedang siapa ayah bundaku aku tak pernah melihatnya. Bagaimana tak sedih jika aku mengenangkan diriku ini seorang anak perempuan sebat tangkera hidup di dunia yang begini luasnya. Di dunia banyaklah jumlahnya orang yang sudah sebat tangkera. Dan mereka pun tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Mengapa kau harus berputus asa? Hian Song mengusap air matanya dan serentak berbangkit, Apa? Kau juga sudah sebat tangkera seperti aku? Walaupun orang tuaku masih hidup, tetapi kesulitan yang ku hadapi sekarang ini mungkin tak kalah beratnya dengan kesulitanmu. Hektometer, memang yang tersangkut batu benar-benar dapat merasakan penderitaannya Guma M. Hian Song. Si Ula M. segera menuturkan pengalamannya. Sebenarnya yang ku maksud dengan kedua orang tuaku bukan lain hanya kedua guruku. Mereka telah melepas budi besar kepadaku maka ku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Ah, nasib malang yang mereka derita, jauh lebih besar dari nasibmu. Seluruh keluarga mereka, besar kecil tua muda, telah dibunuh orang. Yang beruntung selamat hanya putrinya, lebih tua sedikit dari kau. Dia tentu sumo aimu. Apakah kedatanganmu kemari karena hendak mencari sumo aimu itu? Si Ula M. mengiakan, Benar, dia telah ditawan oleh seorang wanita berwajah seram yang tinggal di goha ini. Dia memberi batas waktu sampai tiga bulan harus membawa pil syok diang tan dari tangan Ganlo Chiam Pua, untuk mengobati lukanya. Hian Song tak mau mendesak me lainkan perlahan-lahan berbangkit dan tegak terlongong-longong. Si Ula M. menghampiri dan berkata dengan berbisik, Ah, maafkan karena aku tak ingat mimbeli pakaian untukmu. Sahut Hian Song, sejak kecil aku biasa menggunakan pakaian kasar. Tak usah suheng repot-repot. Tiba-tiba Si Ula M. teringat sesuatu. Hian Song ini seperti pinang di belah dua dengan si darah berbaju putih yang pernah mimaksanya supaya menelan peta telaga darah tempoh hari. Darah yang itu bernama B. wehang suat sedang darah yang ini bernama Hian Song. Tengah pikirannya M. layang-layang tiba-tiba ia mendengar derap kaki orang berjalan datang. Cepat-cepat ia berpaling dan ah, kiranya si hitam sengkimpo, murid dari Subotun. Cepat-cepat ia mimberi salah M. Si hitam sengkimpo berpaling dan mimandang dingin kepada Si Ula M. Huh, mengapa kau datang kemari lagi? Apakah masih belum kapok? Sebenarnya Si Ula M. hendak menanyakan tentang Tio Yeting tetapi ketika mendengar ucapan si hitam yang getas, sesaat ia tak dapat berkata apa-apa. Adalah si darah Hian Song yang segera melengking, apakah Cuyang Ping ini milikmu? Kami suka datang kemari, kau mau apa? Hektometer, jangan suka usil. Sengkimpo melongo menerama sentilan itu, serunya, seorang anak perempuan, omong asal omong. Tidak pakai aturan. Aku sengkimpo seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar, mana sudi milayani ocahanmu. Lalu ia berpaling kepada kawannya seorang padri. Ayo kita pergi. Berhenti tiba-tiba Hian Song ni membentak si hitam yang milangkah hendak pergi. Rupanya darah itu hendak maju milabrak, tetapi buru-buru dicegah Siula M, kita sedang mengurus soal penting, janganlah sumoai cari onar. Tetapi sengkimpo sudah terlanjur berhenti dan padri muda kawannya itu pun sudah melepaskan tongkat yang dipanggul di bahunya. Melihat sikap kedua orang itu seperti hendak menantang, amarah si darah yang sudah meredah berkobar lagi, lepaskannya meronta dari cekalan Siula M terus nilesat maju. Karena tadi sengkimpo berjalan di muka dan si padri mengikuti di belakang, maka ketika berhenti, si padri yang kini berada di muka Hian Song langsung hendak menerjang. Minggir. Apa memang sengaja mau menghadang aku? Harap nona jangan marah-marah. Pinceng, aku, datang dari jauh karena hendak menghadap guru dari saudara seng ini. Perlu merundingkan suatu urusan maha penting yang menyangkut mati hidupnya seluruh kaum persilatan. Urusan penting ini harus lekas-lekas diselesaikan. Sedetik ditunda, sedetik bahaya itu makin besar. Ah, mungkin akan miminasakan jiwa beberapa orang. Hian Song menyeletuk, apa yang kau katakan begitu panjang lebar itu? Sedikitpun aku tak mengerti. Apa yang terjadi sebenarnya? Tampaknya padri muda itu gelisah sekali. Katanya gugup, tanda kematian jarum Cip Jio Soh yang pernah menggemparkan dunia persilatan pada 30 tahun yang lalu, kini muncul lagi. Dan lagi para ketua partai persilatan dan tokoh-tokoh hitam telah menerima pemberitau. Diberi waktu sampai Pesta Pehcun, Pesta Air, tahun ini harus datang menghadiri Pesta Chiawung Hun Yan, Perjamuan Mi Manggil Nyawa, yang akan diselenggarakan di Lembah Kot Bengkoh, Lembah Putus Nyawa, di Gunung Bengdak. Barang siapa tak datang, dalam waktu sebulan seluruh keluarga dan handai taulan orang itu akan dibasmi habis. Berkata sampai di sini teiba-tiba padri muda itu berhenti. Ia anggap tiada manfaatnya membicarakan soal penting itu. Kepada seorang anak perempuan yang tak dikenal. Segera ia mengakhiri pembicaraannya, kedatangan Pin Cheng Kemari adalah hendak mohon pada Siu Chiu Kyo Wensu Botun Tai Hiap agar suka turun gunung untuk menyelamatkan bencana dunia persilatan. Apabila Li Sichu berkeras hendak berkelahi dengan Seng Sichu ini, dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan, tiba-tiba ia berhenti karena menyadari bahwa kata-katanya itu mungkin dapat membangkitkan ketidakpuasan nona itu. Buru-buru ia mengakhiri kata-katanya dengan ucapan Omi Tawut. Melihat kecemasan wajah si padri, Hian Song tertawa kecil, persetan mengundang roh di lembah putus nyawa itu. Seram benar kedengarannya. Mendengar darah itu seenaknya saja mengecapkan nama-nama tempat itu, si padri muda gelengkan kepala dan menghela nafas, Li Sichu masih muda belia, tentulah tak mengetahui tentang peristiwa hebat pada 30 tahun yang lalu itu. Belum selesai si padri mengucap, tiba-tiba Hian Song merogoh keluar kutungan jarum Cip Jiao Soh dari kantong pemberian kakeknya, yang kau katakan jarum Cip Jiao Soh sebagai lambang kematian dalam dunia persilatan itu, apakah bukan benda ini? Bermula si padri muda tak percaya mendengar ucapan si darah. Dikiranya darah itu hanya berolok-olok. Tetapi ketika dipandangnya dengan seksama, wajahnya segera berubah pucat dan tubuhnya mengjigil. Cepat ia menarik tangan Seng Kim Po diajak lari secepat-cepatnya. Hian Song Geli melihat tingkah laku si padri yang begitu ketakutan seperti melihat setan. Katanya kepada Si Ulaem, Eh, mengapa padri itu begitu ketakutan setengah mati melihat kutungan jarum ini? Ayo, kita kejar dan tanyakan sebabnya. Si Ulaem tahu Subotun itu sangat lihai. Jika mengejar muridnya mungkin akan menimbulkan onar. Ia mencegah maksud si darah. Untunglah Hian Song mau mendengar kata. Tetapi pada lain saat darah itu tiba-tiba melengking, Ya, ya, adanya kau takut akan menimbulkan onar, karena kau khawatir akan membuat terlantar diri semua imu. Si Ulaem terkesiap, sahutnya, mundur sehari pun tak jadi apa. Tetapi aku khawatir kalau kau mengejarnya dan bertempur, jika sampai melukai orang, bukankah akan menembah permusuhan saja? Dan jika kita yang terluka, pun bahkan lebih tak berharga lagi. Agak terhibur juga hati Hian Song mendengar penjelasan itu. Ia tertawa, Memang aku sudah merasa, Sejak kakek meninggalkan dunia ini tiada lagi orang yang menyayang padaku, Ia milangkah pelahan-lahan kemuka. Sejak kecil ditenggal mati kedua orang tuanya, darah itu ikut pada kakeknya dan amat dimanjakan sekali. Memang tampaknya seng kakek keras sekali, hal mana agar darah itu benar-benar mau belajar ilmu silat. Tapi pada hakikatnya kakek itu cinta sekali kepada Hian Song. Si Hulayem hanya mengikuti di belakang darah itu tanpa bicara apa-apa. Beberapa hari ini ia dapat mempelajari perangai si darah. Seorang darah yang benar-benar aneh dan tak dapat dirabah hatinya. Cepat girang cepat pula meraju. Beberapa lama kemudian tiba-tiba Hian Song berpaling dan bertanya, Pui Suheng, aku mempunyai persoalan yang sukarku pecahkan. Maukah kau mie mecahkannya? Katakanlah, sedapat mungkin tentu ku bantu. Si darah tertawa, melihat jarum kutung tadi, mengapa paderi itu ketakutan sekali? Sejenak merenung, menyahutlah si Hulayem, mungkin dia salah duga kalau kau juga anak buah bengdak. Tetapi mengapa kakek dapat menyimpan jarum yang katanya pernah mengegerkan dunia persilatan itu? Tanya si darah pula, apakah aku ini benar? Darah itu tak melanjutkan kata-katanya lagi. Tetapi dia em-diam si Hulayem yang cerdas pun mimbatin dalam hati, Ah, omongannya memang benar. Apa maksud kakeknya menyimpan jarum maut itu? Ah, rupanya soal ini baru mungkin dipecahkan apabila sudah tiba di Telaga Heliong dan di Gunung Taisan. Paling tidak setelah menukarkan jarum itu dengan pedang, tentulah dapat diketahui jejaknya. Uh, mengapa kau diam saja? Apa saja yang kau pikirkan? Apakah kau benar-benar mengira aku ini orang benggaka? Tiba-tiba si darah menegur karena si Hulayem tak mau bicara lagi. Si Hulayem mengheleng, tentu ada maksudnya mengapa Tanlociampuan menyimpan kutungan jarum itu? Walaupun kau bukan orang benggak, tetapi sekurang-kurangnya tentu mimpunyai hubungan entah budi apa dendam dengan pemilik Cid Jiausoh. Hiansong mernung. Ia berusaha mengingat peristiwa yang telah lalu. Tetapi sampai hampir setengah hari, tak berhasil ia menemukan keterangan apa-apa. Ah, akhirnya ia menghela nafas. Memang aku gelap terhadap asal-usul diriku. Bagaimanakah wajah ayah bundaku? Sama sekali aku tidak tahu. Apa yang ku ketahui, sejak kecil aku hidup bersama kakek. Kakek hanya mengatakan nama ku disebut Hiansong. Aku harus giat belajar ilmu silat. Lain-lain hal dia tak pernah bercerita. Pernah ku tanya siapa ayah ibuku, kakek diam saja. Karena kuatiria sedih, aku pun tak mau bertanya lagi. Pikirku, kelak pada suatu hari, kakek tentu akan mim beritahu sendiri. Ah, siapa tahu, sampai pada ajalnya, kakek tak mim beritahukan hal itu. Maka untuk selama-lamanya aku tak bakal tahu siapakah ayah bundaku. Ah, mungkin Tan Locian Wipe sudah mim persiapkan sesuatu rencana, siulah yang menghiburi. Merenung sejenak, ia berkata pula, Tan Locian puasakti dalam ilmu silat dan ilmu pengobatan. Beliau bukan tokoh sembarangan. Asal-usul sumuai, kelak tentu tak sukar diketahui, maka janganlah sumuai gelisah akan hal itu. Hian Song tertawa ringan, benar, memang jarang terdapat tokoh sesakti kakek. Jika tak menderita luka dalam, beliau tentu terhitung seorang tokoh utama dari suatu angkatan zamannya. Saat itu hari pun hampir petang. Kata siulah M, sudah hampir petang, baiklah kita beristirahat di sini. Nanti malah M kita menolong sumuai ku dan lantas tinggalkan tempat ini. Kita menuju ke telaga seow yang termasyur itu. Apakah telaga seow itu indah pemandangan nyatanya Hian Song? Baru siulah M hendak menyahut, si darah sudah mendahului lagi, ya, ku taulah. Seow merupakan telaga yang indah di dunia. Baiklah, mari kita istirahat dulu. Begitulah keduanya segera bersemedimi mulangkan tenaga. Setelah malah M tiba, mereka segera menuju ke Goha di bawah air terjun. Sejak jalan darah sengsi Hian Kuwanya terbuka, gerakan Hian Song amat ringan sekali. Ia lebih dulu dapat tiba di muka Goha itu. Dan tau-tau menendang karang Goha. Hai, jangan main tendang, sumuai siulah M kaget dan berseru. Tetapi sudah terlambat. Tendangan Hian Song tepat mengenai pintu Goha. Siulah M kebat kebit hatinya. Ia khawatir si wanita berwajah seram akan marah. Tetapi sampai sekian lama ternyata tak terdengar reaksi apa-apa. Segera ia mendebur pintu Goha dan berseru nyaring, Wampu sudah mim bawa pil kiucoan sengki bengtan. Harap lociampu bukakan pintu. Diulangnya seruan itu beberapa kali namun pintu tetap tertutup. Tiada penyahutan sama sekali. Mungkin wanita tua itu sudah meninggal, Tiba-tiba Hian Song menyeletuk. Tergetar hati Siulah M mendengar kata-kata si dara. Ujarnya, wanita aneh itu sudah belasan tahun tinggal di dalam Goha ini, Masakah di atak kuat bertahan sampai tiga bulan seperti yang telah dijanjikan padaku? Hian Song tertawa, Pui Suheng, orang mati itu datangnya tak dapat diduga-duga. Memang Siulah M sudah curiga, apalagi setelah mendengar keterangan Hian Song, hatinya makin cemas. Katanya seorang diri, ah, wanita itu berhati dingin sekali. Jika ia merasa bakal tak hidup, dikhawatirkan ia lebih dahulu mim bunuh sumu aiku. Beluk. Mendadak ia menendang pintu Goha dan berseru nyaring, Wampuwa datang menepati waktu yang dijanjikan, Mengapa Lociampuwa tak mau mim bukakan pintu? Namun Goha tetap tak memberi reaksi apa-apa. Hian Song tak sabar dan ajak Siulah M mendobrak pintu. Malah ia sudah mendahului menendang pintu Goha. Tak berapa lama pintu dapat dihancurkan. Tetapi ketika si darah hendak masuk, Siulah M menjegahnya, Wanita itu sakti sekali, janganlah sumuai gelgabah masuk. Aku tak takut Hian Song tertawa. Dengan kerahkan tenaga segera ia mendorong pintu. Karena sudah digempur tendang, mudah saja pintu itu terbuka. Lebih dulu ia lepaskan pukulan ke dalam Goha, kemudian baru menerobos masuk. Darah itu betul-betul tak kenal takut. Tetapi pada lain saat itu terdengarlah Hian Song menjerit dan loncat keluar lagi menubruk dada Siulah M. Eh, mengapakah Siulah M terkejut? Hian Song mengangkat kepalanya perlahan-lahan, serunya, aku takut. Ketika Siulah M mandang ke dalam Goha ternyata di atas sebuah ranjang batu, sebuah tengkorak duduk bersandar pada dinding. Kecuali rambutnya yang panjang yang masih melekat di batok kepala, boleh dikata daging tubuhnya sudah tak ada lagi, tinggal tulang kerangka. Kejut Siulah M bukan alang kepalang, Inng Sumoai. Inng Sumoai teriaknya. Hian Song lepaskan diri dari pelukan Siulah M. Bersandar pada dinding, Ia Mi mandang tak berkesiap kepada pemuda itu. Siulah M segera menghampiri pada tulang kerangka. Sejenak Mi meriksa, Ia menjerit keras dan terhuyung-huyung rubuh ke atas tanah. Hian Song kaget mendengar jeritan pemuda itu. Betapapun ia tetap seorang anak perempuan. Dalam tempat yang seseram itu, mau tak mau ia gemetar juga. Beberapa saat kemudian setelah tenang, Ia menghampiri Siulah M dan mengangkatnya bangun. Tampak pemuda itu mencucurkan air mata. Iba juga hati darah itu melihat keadaan Siulah M. Sambil mengusap air mata pemuda itu, Hian Song menghiburnya, Pui Suheng, apakah kau berduka selama hidup, Ia tak pernah menghibur orang tetapi dihibur. Maka tak dapat ia merangkai kata-kata yang tepat. Siulah yang menghela nafas panjang. Air matanya membanjir, ujarnya, sumuai mati. Berpaling ke samping, Hian Song melihat di ujung ruang goha, terbaring sesosok tubuh yang Mi makai pakaian wanita, rambutnya kusut masai, tubuhnya kaku. Mungkin sudah mati beberapa waktu. Dari perawakan dan pakaiannya, umurnya tentu masih muda. Tiba-tiba Siulah M. berbangkit. Ia masih mengharap agar mayat itu bukanlah sumuainya. Buru-buru ia mengampiri. Disibahkan rambut mayat itu dan mengangkatnya agar dapat mengeraut wajahnya. Ah, tiba-tiba Siulah M. mengeluh kaget. Wajah mayat itu tak dapat dikenali lagi karena hancur lebur takkaruan akibat dicakari jari tangan. Siulah M. termangu. Tiba-tiba ia berpaling Mi mandang kerangka yang duduk di atas batu. Dan beratnya, Hei, perempuan siluman. Perjanjian belum kelewat batas waktunya. Mengapa kau ingkar janji Mi membunuh sumuai ku? Setelah Mi maki habis-habisan, ia tending kaki mayat itu. Piur, tulang belulang bagian kaki mayat itu berhamburan keempat penjuru. Namun rupanya Siulah M. masih belum puas hati. Ia menghantam juga bagian badan mayat itu. Tulang tubuh dan kepala mayat itu berhamburan mim bentur dinding jatuh berserakan ke tanah. Tering, tiba-tiba terdengar dering maca M. bunyi logam saling mim bentur. Siulah M. mi mandang ke arah bunyi itu. Ada suatu benda berkilau-kilauan seperti emas masih melekat pada dinding. Ah, belum tentu kalau mayat itu sumuai mu tiba-tiba hian song Mi nyeletuk. Sahut Siulah M. goha ini terletak di perut gunung yang sukar diketawi orang. Tak mungkin orang luar masuk kemari. Siapa lagi kalau bukan teindakan wanita ganas itu. Tahu bahwa lukanya tak berakal sembuh, sebelum mati ia mim bunuh sumuai ku lebih dulu. Ah, masakan di dunia tiada orang tahu rahasia goha ini, bantah hian song. Sudah hampir 30 musim dingin, wanita itu mengera M. disini dalam keadaan luka parah, lumpuh tak dapat berjalan. Umurnya pun sudah lebih dari 60 tahun. Dan mayat itu jelas mayat seorang perempuan. Siapa lagi kalau bukan sumuai ku? Apakah kau masih ingat baju warna apa yang dipakai sumuai mu tmpohari? Bajunya warna biru. Benar hian song menegas. Ia tahu jelas bahwa pakaian yang dipakai mayat itu memang berwarna hijau atau biru. Ia anjurkan supaya Siulah yang mengangkat mayat itu keluar agar dapat dikenali lebih jelas. Siulah yang menurut. Diangkatnya mayat itu dan diletakkan di muka pintu goha. Ketika mengamat-amati warna pakaiannya, ia menjerit. Orang yang sudah mati takkan hidup kembali. Apa gunanya kita tangisi? Bukankah Suheng pernah menasihati aku begitu? Hian song menghampiri seraya berseru perlahan-lahan. Ah, memang akulah yang menyebabkan kematiannya. Jika aku lekas datang, tentulah diatak sampai dibunuh wanita jahat itu sahut Siulah M. Hian song menghela nafas. Ah, akulah yang menjadi gara-garanya. Jika tidak karena aku, kau tentu sudah pulang lebih cepat dari sekarang. Kau tak salah, Seng Sumo Ai. Jika bukan kau yang menolong aku pun tentu mati di Kiyo Kiyong San. Apakah Inng Sumo Ai itu baik kepada mutanya? Hian song setengah berbisik. Siulah M. kembali mim bawa jenazah itu masuk dan diletakkan di atas ranjang batu. Tiba-tiba dilihatnya sebuah benda mengkilap. Segera diambilnya seraya menyahut pertanyaan Hian song. Ya, dia baik kepadaku. Ah, kalau dia baik kepadamu, biarlah aku yang mewakili dan akan mim perlakukan kau sebaik ia berlaku kepadamu. Siulah yang menghela nafas. Diangkatnya jenazah Seng Sumo Ai, lalu mengajak Hian song tinggalkan goha itu. Hendak kau bawa ke manakah jenazah Sumo Ai mutanya Hian song. Siulah M. tertawa hambar, hendak ku cari sebuah tempat yang bagus alamnya sebagai tempat peristirahatannya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, serunya rawan, tetapi ah, disini jauh dari kota. Sukarni beli peti mati. Kata Hian song, goha ini walaupun gelap tetapi ada hawanya juga. Kukira lebih baik jenazahnya diletakkan di atas ranjang batu sini lalu kita tutup goha ini rapat-rapat. Nanti beberapa hari lagi, kita ambil jenazahnya untuk dikubur satu tempat dengan ayah bundanya. Siulah M. tidak setuju karena dikhawatirkan jenazah Sumo Ai-nya akan dimakan kutu. Kalau begitu, Hian song tampak ragu-ragu, ada lain kera, tetapi entah setuju atau tidak. Rupanya Siulah M. mengerti apa yang dimaksud si darah, serunya mendahului, bukankah kau hendak mim bakar jenazahnya? Hian song mengiakan, benar, kita mudah mengirim abunya. Eh, apa dengan kera seperti penguburan kakeku ialah dibekukan dalam penimbunan sanju? Sejenak Siulah M. heran mengapa darah yang biasanya keras kepala dan manja itu, tiba-tiba berubah lemah lembut dan mim perhatikan dirinya. Akhirnya Siulah M. setuju untuk mim perabukan jenazah Sumo Ai-nya. Segera ia keluar goha dan sekali melesat ia melayang turun ke bawah lembah. Hian song tetap mengikutinya. Setelah tiba di lamping gunung, di bawah sinar bintang Siulah M. makin yakin bahwa jenazah itu adalah Huy Ing. Terkenang akan kehidupannya bersama Sumo Ai itu dikala masih berguru dan bergaul, air mati Siulah M. bercucuran ras. Hian song mim peringatkan supaya cari kayu bakar. Ketika M. letakkan jenazah, tiba-tiba ia merasa tangannya yang M. megang benda mengilap tadi menarik perhatiannya. Benda itu ternyata sebuah senjata yang aneh bentuknya. Mirip pedang tetapi bukan pedang, menyerupai golok tapi bukan golok. Senjata itu tumpul, kedua tepinya berbentuk seperti perisai. Anehnya walaupun terbuat seperti dari bahan besi tembaga, tetapi senjata itu ringan sekali. Semula hendak dibuang saja benda itu tetapi ia terkesiap ketika melihat Hian song pun menceka el benda semaca M. itu juga. Hanya warnanya agak berbeda. Yang dipegangnya itu berwarna putih mengkilap, tetapi yang ada pada Hian song berwarna kuning kimasan. Ah, dia tentu senang bermain-main benda ini. Baiklah ku simpan dahulu, kelak ku berikan kepadanya, diam-diam siulam mim batin lalu menyimpan benda itu ke dalam baju. Jagalah di sini, aku hendak mencari kayu, tanpa menunggu penyahutan, siulam segera lari ke bawah gunung. Tak lama kemudian ia kembali dengan mim bawa setumpuk kayu. Eh, nanti dulu suheng, tiba-tiba Hian song berkata, kita masih kurang guci untuk tempat abu. Siulam kerutkan dahi, ah, kemanakah kita harus mencari benda itu? Subotun seorang ternama, kita minta pinjam sebuah guci, masakan dia tak boleh kata Hian song. Dia seorang manusia aneh, tak kenal belas kasihan sama sekali. Jangankanlah guci, cangkir untuk minum pun belum tentu boleh. Eh, masakan dia manusia begitu. Tetapi marilah kita coba. Kalau boleh, ya sudah. Tapi kalau menolak, kita paksa pinjam. Coba dia mau apa. Tetapi dia sakti, kita berdua mungkin bukan tandingannya kata siulam. Hian song tak puas dalam hati. Katanya, ah, tetapi kita perlu dengan benda itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia terpaksa menyetujui usul Hian song. Hian song tertawa, nanti apabila di sana, kaulah yang bicara. Aku berjanji takkan menimbulkan onar. Oh, sekali-kali bukan maksudku hendak mim batasi kebebasan sumuai. Tetapi orang itu memang benar-benar sakti, lebih baik kita jangan cari perkara. Siulam segera mengatur persiapan. Jenazah diletakkan di atas batu karang lalu ditimbuni kayu. Siulam ingat letak dataran karang Choyangping dengan baik. Karena jaraknya tak berapa jauh maka dalam waktu singkat tibalah mereka di tempat yang dituju. Choyangping merupakan karang bunting. Jalan satu-satunya hanya dapat dicapai dengan jembatan tonggak-tonggak karang yang licin. Maka harap sumuai berhati-hati Siulam memberi peringatan dan terus hendak melayang ke tonggak karang pertama. Tetapi tiba-tiba Hian song sudah mendahuluinya. Tubuh darah itu ringan dan gerakannya lincah serta tepat memilih sasaran. Beberapa kejap saja darah itu malah sudah meneriaki Siulam supaya lekas menyusulnya. Lekas balik, sumuai ku. Aku sudah pernah datang kemari satu kali maka biarlah aku yang menunjukkan jalan seru Siulam. Tetapi darah itu tetap tertawa, jangan khawatir, Suheng. Walaupun malam, aku sudah dilatih ilmuwekang oleh kakek untuk melihat dalam kegelapan. Ayo, lekaslah Suheng ke tempat sini. Karena menyadari bahwa ilmu darah itu lebih tinggi, terpaksa Siulam menurut. Akhirnya mereka dapat mencapai tonggak karang yang terakhir. Hian song lebih dulu melayang ke tonggak itu kemudian Siulam menyusul. Tiba-tiba pemuda itu terkejut karena si darah tak mau menyingkir. Kuatir mim bentur sehingga darah itu nanti terpelanting jatuh ke bawah jurang, ia mengurangi gerakan melayangnya. Dengan bergeliat tubuh Siulam sendirilah yang meluncur ke bawah. Tiba-tiba sesosok tubuh melayang dan lambungnya dicekal oleh sebuah tangan halus terus disangga ke atas. Tonggak karang ini cukup untuk dua orang. Telah ku sisihkan tempat untukmu. Tiba-tiba kaki Siulam sudah berdiri di atas tonggak karang, tubuhnya dipeluk rat-rat oleh Hian song. Dalam keadaan seperti tempat itu, tak dapat ia menghindari lagi. Pejamkan matemu, biar ku bantumu mendorong keseberang karang itu Hian song letakkan tangan di punggung si anak muda. Sebenarnya Siulam memang tak mempunyai keyakinan akan dapat mencapai tepi karang Choyangping. Tetapi ia malu mengatakan. Tiba-tiba punggungnya kena didorong oleh tangan Si Dara. Serasa ia ditiup angin badai dan dapatlah ia mencapai tepi karang itu. Buru-buru ia tegak di karang datar itu, tiba-tiba terdengar suara Hian song sudah melengking di sampingnya, ai, karang. Buntung ini memang berbahaya sekali. Menilik tempatnya saja terang kalau orang itu tentu seorang manusia aneh. Mereka menuju ke pondok ke diamen manusia berhati dingin Subotun. Siulam heran ketika melihat pondok Subotun masih terang dengan penyerangan. Padahal saat itu sudah tengah malaem. Dan yang lebih mengherankan, pintu pondok itu terbuka lebar. Subotun tampak duduk di kursinya yang terbuat dari pohon cobok. Seng Kim Po tegak berdiri di sampingnya. Rupanya dalam ruang pondok itu sedang menerima banyak tetamu. Heran Siulam dibuatnya. Ia tahu bagaimana dingin dan aneh watak orang sisu itu. Mengapa mendadak sontak dia mau menerima sekian banyak tetamu? Pengah Siulam menimang-nimang, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bentakan Subotun yang bengis, Hektometer, siapakah yang diam-diam berani menyelundup kemari? Sudah berani datang ke Coyang Ting mengapa tak berani masuk kemari? Siulam terbeliat. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui orang sisu itu terang. Ternyata tetamu yang berada dalam ruang pondok itu terdiri dari seorang tua lebih kurang berusia 60 tahun. Jenggotnya yang putih menjulai panjang sampai ke dada. Seorang paderi berjubah kebuah dan dua orang lelaki setengah tua yang bertubuh tinggi besar. Melihat dari sinar metu dan sikapnya, jelas mereka tentulah tokoh yang berilmu sakti. Hanya si paderi jubah kebuah yang memandang kedatangan Siulam berdua, tetapi yang lain sama sekali tak mengacuhkan pemuda itu. Hektometer, mau apa kau datang kemari lagi tegur Subotun? Siulam mengatakan kalau hendak pinjam sebuah benda milik tuan rumah. Belum Subotun menyahut, kedua lelaki tinggi besar sudah serintak berdiri dan mendamprat. Hai, kau tahu tempat apa ini? Lekas enyah atau mau minta mati? Hiansong kerutkan alis. Kemarahannya mulai berkobar. Tetapi ketika melihat Siulam, Hiansong tenang kembali. Terdengar si orang tua jenggot putih berseru, kiranya Suheng sudah mengikat permusuhan dengan orang benggak. Kau tak mau cari perkara, tetapi mereka tetap akan mencarimu. Aku tahu Suheng tak mau bergaul dengan orang lagi maka mengasingkan diri di sini. Tetapi dalam hal suasana seperti sekarang ini, bukan saja menyangkut kepentingan seorang dua orang tetapi boleh dikata seluruh dunia persilatan. Bahkan para ketua gereja Siulisi pun tak dapat berpeluk tangan lagi. Dapatlah diperkirakan betapa gawatnya peristiwa ini. Jika Suheng tetap tak mau ikut campur, dikhawatirkan perempuan siluman itu takkan mengampuni Suheng. Si padri jubah kelabu pun menyeletuk, omi tohut. Suhuku pernah memuji ilmu Citsingtun Heng dari Susicu tiada taranya. Jika Susicu meluluskan untuk menyelesaikan urusan, ah, benar-benar suatu kebahagiaan bagi kaum persilatan. Rupanya tergerak juga hati Subotun mendengar permintaan para tamunya itu. Ia tundukkan kepala tak bicara. Tiba-tiba si orang tua jenggot putih berbangkit, serunya, mungkin Suheng perlu hendak mim pertimbangkan dulu. Tetapi memang benar-benar aku telah menerima surat dari Ketua Gereja Siow Lim Siagar supaya aku menemui dan miminta bantuan Suheng. Ia berhenti sejenak lalu milanjutkan, peristiwa ini benar-benar menyangkut seluruh dunia persilatan. Sebagai tokoh terkemuka dari dunia persilatan, sekalipun Suheng tidak mengikut permusuhan dengan benggak, tetapi mereka tentu akan mencarimu. Apalagi Suheng telah membunuh anak buah benggak, tentulah takkan dimaafkan. Harap Lui Heng jangan membakar hatiku lagi. Ijinkanlah aku untuk berpikir. Setelah beberapa hari baru ku beri putusan. Jika setuju, tentu pada saatnya aku akan datang ke lembah kot bengkoh. Tetapi jika tak setuju, sekalipun Ketua Siow Lim Si datang kemari sendiri, aku tetap menolak. Hektometer, gelar Siu-Ciu-Kiowin, tak mau campur urusan dunia lagi, masakan hanya nama kosong? Si orang tua jenggot putih tertawa dingin, mim perlakukan seorang sahabat lama dengan sikap sedingin itu, apakah tidak kelewatan? Terserah Subotun mengangkat bahu. Suheng kelewat menghina orang-orang tua jenggot putih itu tertawa dingin. Jika aku tak punya urusan penting yang harus ku kerjakan, tentu saat ini aku akan minta pelajaran padamu. Ia terus melangkah keluar pondok. Subotun tak mengacuhkan. Ia menengah dahmi mandang puncak pengelari pondoknya. Dengan marah-marah, orang tua jenggot putih itu menerjang saja Siula M. dan Hian Song yang berdiri di ambang pintu. Hian Song tak puas dengan tingkah laku orang tua itu. Ia malah menghadang di tengah jalan, apakah kau tak melihat kami berdiri di sini? Dada orang tua jenggot putih itu hampir meledak karena melihat sikap dingin dari Subotun. Tetapi karena ia merasa kalah sakti dan pula masih mim punyai lain urusan, maka terpaksa ia tahan kemarahannya. Bahwa kini seorang darah berani menghadang jalannya, orang tua jenggot putih itu benar-benar meledak kemarahannya. Menyingkirlah serunya seraya menyiap kedua muda-mudi itu. Jangan turun tangan Sumo Ai cepat-cepat. Siulem mencegah Hian Song yang hendak gerakan tangan. Tetapi sudah terlambat. Si darah lebih cepat. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, darah itu menghindar dan balas. Menyerang dua kali sehingga orang tua itu dipaksa mundur kembali. Menyaksikan gerakan si darah yang sedemikian luar biasa, sekalian tetamu terbeliak kaget. Demikian pun orang tua jenggot putih. Subotun mendengus, hektometer, di depan hidung Subotun berani-berani bertempur, berarti hendak cari sakit. Jika aku sampai marah, jangan harap kalian bisa hidup. Hian Song tak dapat menahan kesabarannya lagi. Berpaling kepada Siula M. Ia Mimaki, Su Heng, pak tua itu kalau bicara seenaknya sendiri saja. Perlukah kita menghajarnya? Belum Siula yang menyahut, Subotun sudah bangkit dan perlahan-lahan menghampiri si darah. Melihat itu si padri jubah kelabu gugup dan mim buru ke samping Subotun, serunya berbisik. Gadis itu mimpunyai cip jiausoh, mungkin mimpunyai hubungan dengan benggak. Tanda petik. Subotun terkesiap. Dibentaknya Siula M, siapakah budak perempuan ini? Lekas bilang. Siula M tak sempat menyelami maksud pertanyaan itu. Cepat-cepat dia menyahut, dia sumo aiku. Ngaco belu. Dari mana kau bisa mimper oleh sekian banyak sumo ai bentak Subotun? Kau sendiri yang ngaco belu. Kalau bukan sumo ai-nya, masakah di aku-aku hian song balas mim bentak? Bagi si darah ia mimaki asali maki untuk melampiaskan kenongkolannya. Tetapi bagi Subotun hal itu merupakan hinaan besar. Ia tertawa dingin, kau pintar mimaki tiba-tiba ia menempar, biar gigimuru MPAL, coba lihat saja apakah kau masih bisa mimaki-maki orang? Hian song jarang berkelahi. Mendapat serangan yang luar biasa cepatnya itu, ia terkejut. Cepat-cepat ia menekuk pinggang dan menyurut mundur dua langkah ke belakang. Tamparannya luput, Subotun makin panas hatinya. Tau-tau ia sudah melesat ke samping hian song. Itulah ilmu Chit Sing Tun Heng atau tujuh bintang beralih tempat yang tiada keduanya di dunia persilatan. Si Ula M terkejut dan berseru nyaring, Si Uciu Kya Ula M yang termasyur ternyata mau juga melayani seorang anak perempuan tak ternama. Apakah kau tak takut ditertawain orang ia menutup serangannya mulut dengan serangan tangan? Tetapi pada saat Si Ula M berseru, ternyata si darah sudah milesat mundur lima langkah. Subotun terkesiap menyaksikan gerak si darah yang luar biasa itu. Seketika timbulah nafsunya untuk mengadu kesaktian. Tangan kiri gunakan jurus Chen Poh Ngo Hian untuk menangkis serangan Si Ula M, sementara tangan kanan menghantar M Hian Song dengan pukulan biat gong Chiang yang dasyat. Hian Song kaget melihat pukulan orang yang sedasyat itu. Namun ia sudah terpojok di dinding pojok. Tak mungkin ia mundur. Terpaksa ia kerahkan tenaga dalam, menutupkan kedua tangannya ke dada dan sambil pejamkan matu ia menyambut pukulan orang. Apa yang terjadi sesaat kemudian, benar-benar di luar dugaan. Hian Song tetap berdiri di tempatnya. Sebaliknya Subotun menarik pulang tangannya dan mundur dua langkah ke belakang. Kiranya ia rasakan pukulannya itu menimpa gumpalan kapas yang lunak sekali. Subotun sudah mencapai tingkat sempurna dalam menguasai tenaga dalam M. Setiap saat dapat menghamburkan tetapi setiap saat dapat ditarik menurut. Kehendak hati. Begitulah ia lakukan saat itu. Tetapi betapa kejutnya ketika ia menarik pulang tangannya, tiba-tiba ia rasakan serangkum aliran tenaga mendemperatnya. Untuk menolaknya sudah tak keburu lagi. Daya mi embal dari reaksi tenaga tangkisan Hian Song telah mi maksa Subotun tersurut dua langkah. Hian Song mi buka matu dan tertawa kepada Siula M. Kemudian ia mi lesat menerka M. Subotun. Ia tak mau mi beri peluang pada Subotun untuk melancarkan pukulan biat gong Chiang yang kedua. Maka si darah bergerak cepat sekali. Sekaligus ia sudah melancarkan tiga pukulan dan empat tusukan jari. Serangan kilat Hian Song itu semua diarahkan pada bagian jalan darah yang mematikan. Betapa saktinya Subotun, namun ia terpaksa tak berani betrayal untuk menghindar. Mi mengilmu Chit Sing Tun Heng yang dimiliki itu, sebuah ilmu silat yang luar biasa. Penuh dengan gerak perubahan yang sukar diketahui. Tubuhnya berputar-putar lincah sekali dan serangan gencar si darah pun menemui tempat kosong. Hian Song pun tak kurang kejutnya. Tadi ia gunakan serempak pukulan Hui Ing Chiang dan ilmu Totokan Tian Xing Chi ajaran mendiang kakeknya. Tetapi kesemuanya itu dapat dihindari lawan. Berputar tubuh, Hian Song loncat ke samping Siula M. Sebenarnya kejut Subotun tak kalah besarnya. Ia benar-benar kaget melihat gaya serangan si darah yang luar biasa hebat dan cepatnya itu. Bukan saja Totokan si darah itu selalu tepat mengarah sasaran, pun mengandung pancaran tenaga dalam yang kuat. Hampir ia tak percaya bahwa seorang darah yang baru belasan tahun umurnya dapat memiliki kesaktian yang demikian hebatnya. Tetapi Subotun itu seorang tokoh yang aneh. Baik girang maupun kaget, sukar diketahui perubahan mimik wajahnya. Tamu-tamu yang berada di pondok situ adalah tokoh-tokoh kelas tinggi. Mereka semua mengikuti dengan penuh perhatian pertempuran tadi. Dan kesan yang diperolehnya, hampir sama terkejut, heran dan kagum. Bahwa seorang darah yang baru berumur belasan tahun, ternyata mempunyai kesaktian yang begitu hebat telah mendorong mereka pada kesimpulan, jika bukan anak buah benggak, tak mungkin di dunia persilatan terdapat seorang darah yang sedemikian sakti. Tadi si orang tua jenggot putih yang hendak tinggalkan pondok itu, terpaksa batalkan niatnya karena pertempuran itu. Bahwa ternyata itu dapat menandingi Subotun, orang tua jenggot putih itu diaem-diam kaget juga. Apakah nona anak murid benggak tegurnya? Hien Song tak menghiraukan orang tua jenggot putih itu. Ia berbisik kepada Siulam, eh, pak tua itu memang sakti. Mungkin aku tak menang, lebih baik jangan menempurnya. Karena tak dipedulikan, orang tua jenggot putih itu marah. Tetapi ia jari terhadap si darah. Demikian pun Subotun. Ia tak mau menyerang si darah lagi. Kedua pihak saling bersiap-siap tetapi tak berani mulai menyerang dulu. Tiba-tiba Siulam teringat bahwa goha tempat tinggal wanita berwajah buruk yang menawan sumuainya itu, dapat menembus ke karangcoh yang ping. Ia duga Subotun tentu tahu jalan ke tempat ke goha rahasia tersebut. Tetapi baru ia hendak menanyakan hal itu, tiba-tiba si amam berambut merah sudah berbangkit dan mencabut pedangnya. Konon kabarnya Cip Jiao Soh itu menggemparkan dunia persilatan. Tetapi sampai sekarang aku belum pernah menyaksikan sendiri. Maka sungguh beruntung sekali hari ini kita dapat menerima kedatangan seorang anak buah bengdak. Kita dapat membuktikan benar tidaknya kabar-kabar tentang kesaktian orang bengdak itu. Ucapan orang itu membangkitkan ketegangan sekalian tetamu. Kedua laki-laki bertubuh tinggi besar, setelah saling berpandangan segera loncat menghadang di ambang pintu. Si orang tua jenggot putih pun menyisih dua langkah ke samping dan menjaga di sebelah kiri. Si amam jubah kelabu sambil menjenjing tongkatnya maju selangkah, tegak di tengah-tengah. Subotun juga mengisar langkah dan tegak di sebelah kanan. Seketika mereka seperti mim bentuk sebuah lingkar kepungan kedua muda-mudi itu. Hian Song kerutkan alis dan bertanya bisik-bisik kepada Siula M. Apa hubungan jarum Cip Jiyo Soh yang mereka katakan itu dengan kita berdua? Siula yang menghela nafas, mereka menganggap kita ini orang bengdak. Sambil mim bolang-balingkan pedang untuk mim lindungi diri, ama em rambut merah maju ke samping Siula M. Serunya, Cip Jiyo Soh merupakan tanda maut. Sungguh beruntung malam ini aku dapat bertemu dengan pembawa tanda maut itu. Apakah maksud kedatangan kalian kemari? Aku pui Siula M dan ini sumuai ku tan Hian Song. Banyak benar sumuai mu, puh cepat-cepat Subotun. Sudah menukasnya. Siula M tak menghiraukan ajakan tuan rumah. Ia menjawab pertanyaan ama em rambut merah, kedatangan kami ke Coh yang ping tak lain tak bukan hanya perlu hendak pinjam sebuah alat dapur pada Sulo Ciampu dan sekalian hendak mohon tanya tentang dua buah hal. Aneh, mengapa tuan-tuan malah mengepung kami? Padri Jubah Kelbuahu berseru, sebagai kaum beragama, aku tak pernah berdusta. Bukankah nona itu mim bawa jarum yang dianggap orang persilatan sebagai tanda pengenal maut? Benar, kau mau apa Hian Song melengking? Orang tua jenggot putih yang sejak tadi diam, saat itu pun mim buka suara, kedatangan kalian malem ini ke Coh yang ping sini tentulah hendak menyampaikan undangan supaya datang ke pesta Ciaohun, bukan? Sebenarnya mendongkol sekali Siula M karena dituduh sebagai anak buah gerombolan benggak. Tetapi diam-diam ia gelisah karena memang Hian Song menyimpan sebatang jarum Cip Jiao Soh yang kutung. Oh, jadi tuan-tuan tetap menuduh kami berdua ini orang benggak serunya. Dengan metu kepala sendiri kulihat nona itu mim bawa kutungan jarum yang mirip sekali dengan jarum Cip Jiao Soh. Dan itu berarti hendak mim bawa undangan benggak kepada kami seru Si Padri. Hian Song seraya mengeluarkan kutungan jarum dari bajunya, inikah jarum yang kau maksudkan itu? Belasan metu menumpah ke arah telapak tangan Si Dara yang Mi megang sebuah benda berkilau-kilauan. Walaupun sudah mendengar namanya, tetapi sedikit sekali yang pernah Mi lihatnya. Kecuali Si Padri jubah kelabu, sekalian orang sama melongok Mi mandang lekat-lekat. Ditimpa sinar pelita, kutungan jarum di telapak tangan Si Dara itu memancarkan sinar biru gelap. Tiba-tiba si orang tua jenggot putih Mi nikik, tidak salah lagi, memang itulah jarum Cip Jiao Soh. Subotun mendengus dingin, baru pertama kali aku Mi lihat, berikanlah benda itu padaku. Tetapi Hian Song cepat Mi masukkan jarum itu ke dalam bajunya lagi, perlu apa? Cukup kalau sudah melihat saja. Subotun gusar, kau menghina aku. Masakan aku sudi Mi miliki benda semaca M itu. Tetapi ini peninggalan kakekku. Bagaimana dapat kuserahkan kepadamu, Hektometer? Tanda petik. Persetan dengan benda peninggalan siapa saja. Pokoknya aku hendak Mi meriksanya Subotun melangkah maju. Lo ciampu seorang tokoh yang ternama, masakan hendak merempas benda milik orang tiba-tiba siulem menghantam tuan rumah. Hektometer, kau berani kurang ajar padaku. Tangan kanan Subotun menyambar si kulengan siulem dengan gerakim soh pokau atau mengikat naga dengan tali emas. Memang setelah gagal mengalahkan si darah, Subotun hendak tumpahkan kemarahannya kepada siulem. Justeru saat itu ia mempunyai alasan untuk bertindak. Ia sekali gerak tentu dapat menguasai pemuda itu. Beberapa bulan yang lalu ia tahu jelasan MPAI di mana kepandayan si anak muda. Tetapi penilaiannya itu meleset jauh sekali. Tiba-tiba siulem membalikan sikunya. Pukulan hut sanci yang tiba-tiba diganti dengan menutupkan dua buah jarinya ke pergelangan tangan Subotun. Bukan kepala kaget Subotun menerima serangan yang tak diduga-duga itu. Ia menyurut mundur dan tertegun. Hanya dalam waktu tiga bulan sejak berpisah, kini tahu-tahu pemuda itu memiliki ilmu tutupkan tingkat tinggi.